Kajian Kitab 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 seorang Muslim, seorang mu'min dengan tuntutan keimanannya tersebut maka dia mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW perintah-perintah dikerjakan, larangan-larangan ditinggalkan, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Ba'in An-Nawawi beliau dan diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan derajat disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi ini hadisnya Haris Hasan Sahih menurut Imam An-Nawawi Rasulullah bersabda SAW Rasulullah bersabda SAW tidaklah sempurna iman salah seorang diantara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa tidak sempurna iman salah seorang diantara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa demikian baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah seorang mu'min seorang muslim maka tentunya dia menyesuaikan keinginannya harapan dan hasratnya itu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW petunjuk dari Al-Quran dan petunjuk dari hadis Nabi SAW karena apabila dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya maka dikhawatirkan tertolak darinya kebaikan-kebaikan tersebut kata Nabi SAW dalam hadis muslim siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah maka untuk diterimanya ya segala amal tersebut maka harus sesuai dengan perintah ya dan bimbingan dari Rasulullah SAW demikianlah seorang muslim seorang mu'min yang senantiasa menyesuaikan ya kehidupannya ya menyesuaikan kehidupannya dengan ya petunjuk Allah dan Rasulnya baik bahkan di dalam urusan-urusan yang terkait dengan fitrahnya ya hal-hal yang terkait dengan fitrahnya yang sesuai dengan fitrah manusia yang kembalinya semua fitrah ya sunnah-sunnah fitrah tersebut kembali kepada apa yang berkaitan dengan kebersihan nah Rasulullah SAW Rasulullah SAW khamsun minal fitrati al-istihdadu wal-khitanu wa-qassus syaribi wa-natful ibati wa-taklimul adhafiri hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi demikian pula Imam An-Nasai Rasulullah SAW beliau bersabda ada lima yang termasuk ya fitrah manusia yaitu sesuai dengan ya fitrah manusia yaitu kegiatan tindakan yang ini sesuai dengan fitrah manusia disebutkan yang pertama oleh Nabi SAW al-istihdadu yaitu mencukur bulu kemaluan baik wa rahmah Allah rahimah wa rahmah wa rahmah wa rahmah mencukur bulu kemaluan ini termasuk ya sunnah fitrah ya ini termasuk sebuah kegiatan yang sesuai dengan fitrah manusia demikian dan ini tentunya untuk kebersihan area ya alat vital masing-masing manusia ya kemudian berikutnya adalah wal khitan khitan ya khitan yaitu memotong sebagian kulit penutup kemaluan ya baik wa rahmah wa rahmah wa rahmah wa rahmah dan ini berlaku bagi laki-laki dan wanita nanti insyaallah akan kita bahas di masing-masing pembahasannya insyaallah wa ta'ala baik kemudian yang ketiga waqasus syaribi ya menggunting kumis menggunting kumis ini termasuk juga sunnah al-fitrah ya ini kembali kepada kebersihan ya tentunya ini kebersihan dari mulut kita bahkan terkait juga dengan makanan yang yang akan kita konsumsi baik berikutnya berikutnya adalah mencabut bulu ketia mencabut bulu ketia ini juga bagian dari kebersihan kemudian para hamba Allah rahmah disebutkan yang kelima yaitu memotong kuku hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi dan An-Nasai baik para hamba Allah rahmah untuk rincian dari kerima hal ini dan sunnah-sunnah fitrah yang lainnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya baik para hamba Allah rahmah kita cukupkan dan kita buka sesi soal jawab bagi para hadirin bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya ya maka silahkan layangkan pertanyaan secara tertulis lewat chatting whatsapp di nomor 0812 1212 8834 bisa juga di nomor layan kami yang lain 0852 6194177 0852 6194177 baik ya para hamba Allah rahimani warahimakumullah ini ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz hari ini bos kantor saya ulang tahun terus ngajak makan siang dalam rangka ulang tahunnya di rumahnya bagaimana sikap saya ustaz baik ya waalaikumussalam rahmatullah wabarakatuh jika mampu untuk menjelaskan kepadanya bahwa ulang tahun itu adalah kebiasaan agama di luar Islam ulang tahun itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir selain Islam dimana salah satu dari agama di luar Islam menjadikan ada ulang tahun bagi Tuhannya kelahiran Tuhannya ada hari yang disebut dengan Natal yaitu terkait dengan kelahiran Tuhannya demikian seperti itu baik sampai-sampai demikian karena memang begitulah ya kebiasaan dari orang-orang kafir maka seorang mu'min ya dilarang untuk mengikuti kebiasaan orang kafir kalau mampu untuk jelaskan ini kepadanya maka demikian ya disampaikan kepadanya maka sampaikan kepada si bos tersebut bosanya ya seorang mu'min seorang muslim tidak pantas untuk mengikuti kebiasaan orang kafir nah seperti itu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwetkan oleh imam Abu Daud siapa saja yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk mereka jika kaum tersebut adalah orang-orang beriman orang-orang yang soleh maka ketahuilah ya meniru mereka adalah keberuntungan tapi kalau kaum yang ditiru tersebut adalah kaum yang kafir yang seorang mu'min meyakini orang kafir itu berada dalam neraka kekali dalamnya lalu maka seorang mu'min akan menjauhi menyerupai orang-orang kafir dalam kebiasaan-kebiasaan mereka demikian seperti itu diantaranya adalah ya merayakan ulang tahun namun perlu kita sampaikan ya bahwa makanan dari ulang tahun tersebut ya apabila zatnya memang suci zatnya adalah halal ya seperti makanan-makanan biasa ya seperti barangkali kue-kue begitu juga mungkin nasi sayuran ya begitu juga barangkali lau-pauknya dari masakan-masakan yang halal maka halal pula untuk mengkonsumsinya ya hanya saja yang bermasalah adalah perayaannya ya ini yang bermasalah yang tidak dibenarkan ya seperti itu jadi jadi kalau seandainya ketika tidak hadir lantas ya diberikan makanan yang diketahui makanan tersebut adalah halal ya maka halal untuk mengkonsumsinya demikian seperti itu namun merayakannya hadir dalam perayaan tersebut nah ini ini bisa terhitung bentuk memeriahkan sebuah hal yang dilarang ya turut membantunya namun ya mengkonsumsi makanannya maka ini satu yang halal insyaallah ta'ala ya hanya saja merayakannya dan turut serta memeriahkan perayaan tersebut ini yang terlarang wallahu ta'ala ada pertanyaan apakah boleh anak hasil zina di luar nikah dinikahi oleh keluarga bapaknya misalnya pamannya ya syukran jazilan ustad baik ya para ulama dalam masalah ini ya terkait dengan anak hasil zina ya para ulama mereka berbeda pendapat boleh tidak ya boleh tidak seorang ayah biologis menikahi anaknya ini permasalahan ini ya untuk kasus yang ditanyakan ini kembali kepada ya permasalahan ini ya boleh tidak seorang ayah biologis menikahi anak biologisnya bila anak biologisnya ada seorang wanita nah para ulama berbeda pendapat ada sebagian pendapat ya yang mengatakan boleh mengapa boleh karena itu ya sesungguhnya bukanlah anaknya secara syari demikian menurut pendapat ini demikian boleh ya karena itu bukan anaknya syari maka berdasarkan pendapat ini pula jika ayah kandungnya saja maksudnya ayah kandung tapi ayah biologis itu boleh menikahinya maka saudara dari ayah biologisnya ini itu boleh menikahi ya boleh menikahi anak biologis dari saudaranya seperti itu menurut pendapat ini namun pendapat yang kuat dan ini pendapat yang hati-hati adalah pendapat jumhur ulama bahwasannya tidak boleh haram untuk menikahi seorang ayah biologis menikahi anak biologisnya mengapa karena sesungguhnya dia terhitung anak walad baginya anak baginya demikian terhitung putri baginya hanya saja ya itu atas dasar di luar pernikahan namun tetap saja disebut dengan ya bin ya disebut dengan al bin tumina zina anak dari hasil zina demikian namun ya spermanya ya itu berasal dari dia maka tidak boleh ya tidak boleh walaupun ada fata yang membolehkan kita katakan ini pendapat segelintir ulama namun pendapat jumlah ulama tidak boleh dan tentunya ya kita merasakan jijik yang luar biasa ya bagaimana mungkin ini anak ya dari hasil benih kita lalu kita ya menstubuhinya menikahinya saja dengan akad itu sudah menjijikan lalu bagaimana dengan menstubuhinya ya demikian maka ini tidak benar yang seperti ini nah berdasarkan pendapat ini pula maka ya saudara-saudari dari ayah saudara-saudara ayah biologis maka tidak boleh menikahi ya anak biologis putri biologis dari laki-laki tersebut demikian ya seperti itu ya wallahu ta'ala a'lam selamat menikah ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz pertanyaan bolehkah minta bantuan orang dalam sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf lainnya yang ada di sekolah tersebut agar anaknya bisa diterima di sekolah karena ada kemungkinan tidak lulus karena nilai atau zonasi tidak lulus karena nilainya tidak memenuhi atau zonasi, mungkin ada kekhususan ya atau bolehkah membayar biaya tertentu kepada orang dalam tersebut agar anaknya bisa diterima di sekolah tersebut Jazakallahu khairan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jika sebuah prosedur sekolah yang menerima anak didiknya menetapkan penerimaan tersebut dengan dengan ujian lalu ada pihak-pihak yang ternyata bisa dihubungi untuk bisa ya diterimanya anak didik dengan adanya negoisasi maka apabila pihak sekolah secara prosedural tidak membenarkan hal tersebut ya maka tidak dibolehkan untuk melakukan negosiasi apapun walaupun walaupun kita katakan orang dalam atau pihak-pihak yang ada di lingkaran atau yang bekerja di sekolah tersebut di lembaga pendidikan tersebut ini adalah orang-orang yang memiliki kewenangan kebijakan namun di luar prosedural maka tidak dibenarkan untuk ya melakukan negosiasi tersebut dan mereka juga tidak boleh ya jika ditetapkan kelulusan atau penerimaan ya penerimaan anak didik yang baru tersebut itu atas dasar nilai maka tidak boleh dilakukan negosiasi lebih-lebih bila dengan cara membayar ya lebih-lebih apabila dengan cara membayar maka disini ada melakukan ya bisa jadi dua dosa sekaligus pertama adalah melakukan sogokan menyuap ya yang Rasulullah s.a.w. beliau bersabda la'anallahu ar-rosi wal-murtashi ya atau la'anatullahu la'anatullahi ala ar-rosi wal-murtashi kutukan Allah berlaku atau Allah mengutuk orang 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 yang menyogok dan yang minta disogok orang yang menyogok dan yang disogok demikian ya kutukan Allah berlaku bagi mereka ini hadis kalau tidak salah dirikan oleh Imam Ibn Umajah ya jadi haram karena dikutuk oleh Allah s.w.t dosa berikutnya adalah ya ini merupakan bentuk ya membantu orang lain untuk berkhianat ya selain uang yang dikeluarkan itu merupakan sogokan kemudian membantu ya pihak atau individu-individu dari pegawai seperti kepala sekolah guru staff dan yang lainnya ini untuk berkhianat maka ini membantu untuk melakukan pengkhianatan demikian ya hadiah tersebut itu terhitung gulul ya dan itu merupakan bentuk pengkhianatan makanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang dirikan oleh Imam Ahmad hadiah-hadiah yang ditujukan kepada para pegawai para pekerja itu adalah gulul itu harta khianat dalam hadis yang lain ya Nabi s.a.w. bersabda ini hadis riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda kata Nabi s.a.w. siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gaji kepadanya maka apa saja yang dia ambil setelah itu apa saja yang dia ambil setelah itu itu adalah harta gulul yaitu malul khianat harta khianat harta khianat demikian itu merupakan pengkhianatan ya seperti itu baik jadi tidak boleh ya tidak boleh untuk ya melakukan negosiasi dalam hal ini tidak ada pilihan kecuali ya tidak ada pilihan ya kecuali ya menjadikan atau memberikan tambahan pelajaran kepada calon anak didik ya untuk bisa lulus ujian nah seperti itu ada pun mungkin ya zonasi itu orang-orang yang mungkin dikhususkan untuk bisa masuk ke sana maka kita katakan itu urusan mereka ya itu urusan mereka kita katakan begitu itu urusan mereka yang penting ya kita ya turut serta atau kita ikuti saja prosedurnya demikian nah kalaupun seandainya ingin melakukan negosiasi adalah lakukan negosiasi dengan cara memberikan sesuatu yang menunjukkan kelebihan dari anak didik kita ya seperti contohnya anak didik ini punya keahlian demikian demikian walaupun dia punya kelemahan ya dalam hal ini sehingga ini yang membuat dia mengalami apa namanya nilai yang rendah ya mendapatkan nilai yang rendah ya karena memang dia kurang demikian tapi dia punya kelebihan maka tunjukkan kelebihannya ya kalau punya ada bukti sertifikat maka tunjukkan bukti sertifikatnya nah bahkan bisa diuji nah seperti itu ya untuk kelebihan-kelebihan yang dimilikinya nah seperti itu nah barangkali ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak sekolah tersebut untuk menerima anak didik ini ya kalau seperti ini ini sportif ya sportif yang seperti ini ini tidak masalah ya karena sesungguhnya anak didik yang memiliki kelebihan-kelebihan khusus terkadang itu menguntungkan pihak sekolah lembaganya maka pihak sekolah punya kewenangan untuk ya membuat kebijakan baru berbeda halnya apabila ternyata pribadi dari kepala sekolah guru dan staff ini yang mengambil keuntungan ya dengan mungkin diberikan sejumlah uang atau harta agar menerima anak didik tertentu ya karena uang yang diberikan atau harta yang diberikan ini namanya suap atau seugokan demikian tak boleh ya ada pun kalau kelebihan-kelebihan yang ingin ditunjukkan ya yang dimiliki oleh calon anak didik tersebut agar bisa diterima di sekolah tersebut ini bagus ya tidak mengapa ini cara yang bisa diterima insya'allahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam baik para hamba Allah rahimani warahmakumullah telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah medan dan sekitarnya kita cukupkan penyampaian matri dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekiliruan ya kebenaran itu datang dari Allah maka ambillah dan terimalah ada pun kekurangan kesalahan dan kekiliruan maka maafkanlah dan tinggalkanlah ya kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini seperti biasa kita memberikan motivasi kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian untuk berdonasi membebaskan lahan masjid yang akan dibangun di atas lahan ini masjid al-muwahidin ya untuk wilayah medan dan sekitarnya kekurangan dana kita sekitar 1,4 sekian miliar rupiah kita masih punya potensi dan kesempatan yang besar untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya yang ini akan terus mengalir tak kalah dimanfaatkan ya apa yang telah didonasikan demikian silahkan salurkan infak dan sedekah anda ke nomor rekening bank syariah mandiri atau bank syariah indonesia di nomor 7127485 555 atas nama yayasan jenadakwa medan kode bank 451 dan anda bisa melihat informasi ini di layar kaca anda semoga anda termotivasi dan semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan kita ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati